beri tubuh tangannya ke buruk oke saya mulai coba ulangi yang berdiri di sudut tak perlu dituntun kendati tubuhnya gendut tapi bisa berpantun itu ada coba coba tolong dibaca master gendut itu ada tulisan tapi sama-sama saya coba tolong bacain bagi apa itu agak keras bagi mahasiswa dan mahasiswi dan tamu wajib menunjukkan STNK kendaraannya oke bagaimana kalau saya ubah itu sedang bagi menteri bagi menteri kabinet baru wajib menunjukkan STNK apa itu STNK apa itu STNK surat tanda nomor kendaraan salah surat tanda nol korupsi kita berupaya untuk menghasilkan peradaban yang nol korupsi kena itu disini ada potensi untuk keadilan dan kebenaran itu yang namanya potensi utama kita mau olah pikiran itu hari ini tapi bagaimana mungkin kita mengolah pikiran kalau kesempatan untuk mengucapkan pikiran mulai dibayang-bayangi oleh KUHP yang akan memantau isi pikiran kita KUHP baru jadi betul yang disebutkan oleh Profesor Bambang tadi dan Profesor Fani semua yang berani mengundang saya pasti Profesor karena kita cuma bisa pilih di negeri ini atau Anda jadi Profesor atau Anda jadi Kompresor Profesor adanya di universitas Kompresor adanya di pinggir jalan untuk membompa ban kempes tapi pikiran yang kempes hanya mungkin dipompa kembali dengan harapan bahwa negeri ini pernah didirikan oleh mereka yang berpikir Profesor Bambang tadi terangkan Natsir Soekarno Hatta Sultan Syahrir semua mereka adalah makhluk yang berpikir apa artinya berpikir berpikir artinya mengucapkan politics of hope berpikir artinya mengemukakan perspektif berpikir artinya membangun argumen bukan sentimen kita enggak tahu apakah selama ini kita menemukan manusia pemimpin yang berpikir tadi perusahaan tadi saya ngintip di berita itu wakil presiden kita oke saya ganti wakil presiden mereka semua protes bilang wakil presiden mereka di dalam dua hari ini sudah dieluk-elukkan karena sudah memantau proyek-proyek strategis yang sedang dijalankan dia pergi lihat fasilitas olahraga di Senayan dia puji-puji ini bagus sekali karena nanti akan ada atlet-atlet disitu yang akan menyumbang medali emas terutama panjat tebing yes bisa langsung oh senang karena kemarin saya bawa pulang medali emas panjat tebing dari olimpiade Paris tapi apa penting yang menyebutkan panjat tebing yang memang ada medali emas sementara beliau tidak pernah panjat tebing dia panjat kekuasaan lalu berita berikutnya masih WAPRES yang sama memantau pembangunan perluasan jaringan apa namanya jalan kereta api di kota itu apa namanya itu LRT Light Rapid Transformation memantau lalu diberitakan Wakil Presiden di hari kedua sudah memantau pembangunan MRT sudah memantau fasil seolahraga itu jadi berita utama orang hanya memantau itu sama dengan turis tapi jadi berita utama kita gak lihat ada konsep baru pada beliau untuk mengatakan bahwa visi saya tentang Indonesia tentang olahraga adalah ini visi saya tentang Transformation adalah ini hanya memantau artinya mengikuti pola bapaknya sebelumnya mantau-mantau begitu ada sesuatu yang bagus diklaim begitu buruk tidak diklaim itu yang kita sebut kejujuran untuk menilai secara metodologis kalau kita dengar pasti sebentar lagi akan ada ilustrasi tentang masa depan dari seseorang yang di calon yang sekarang faktual adalah wakil presiden akan ada Indonesia emas iya isinya apa itu Indonesia emas akan ada keadilan apa isi keadilan itu Indonesia emas keadilan di dalam perspektif ilmu pengetahuan harus dibuktikan versi siapa versi libertarian versi liberal versi sosialis versi komunis kan itu yang namanya berfikir kritis jadi mahasiswa seringkali juga pakai jargon yang sama akan ada keadilan akan ada bonus demografi apa itu bonus demografi kalau tadi Indonesia IQ nya 78,5 Vietnam 115 Singapura 105 bagaimana berkompetisi di dalam keadaan kekurangan pengetahuan kekurangan IQ jadi apa yang akan jadi parameter untuk mengatakan kita akan pergi pada Indonesia emas kita akan pergi pada Indonesia yang adil jadi mahasiswa kendati anda mungkin malas demo tapi jangan otakmu itu di hibernasi itu dasarnya kasih kritik kenapa itu terjadi banyak statistik yang berupaya untuk menipu kita statistik terakhir misalnya jini rasio kita 31 bagus kalau 1 kalau 100 itu artinya ketimpangan absolut kalau 0 ketimpangannya tidak ada artinya ada keadilan disitu sering saya kasih ilustrasi bahwa cara menghitungnya itu yang bisa sudah persoalkan mereka belajar ekonomi belajar komputer coba cari apa yang dimaksud dengan jini rasio kalau disini ada petugas statistik dia tanya pada saya Pak Roki pengeluaranmu berapa saya bilang pengeluaran saya 10.000 rupiah per hari dia catat pengeluaran Ibu Fani berapa Ibu Fani bilang ya 10.000 juga dia catat Pak Bambang pengeluarnya 10.500 sedikit di atas saya karena gajinya tetap saya gajinya gak jelas jadi kita bertiga disini mengeluarkan 10.000 lalu dia tanya pada seseorang yang ditemukan di Kuala Namu baru turun dari private jet Bapak berapa pengeluaran 10.000 dia tanya pada mahasiswa Universitas Potensi Utama berapa pengeluaranmu Ucok Butet 10.000 Pak di catat per hari ini pengeluaran dosen pengeluaran mahasiswa pengeluaran oligarki sama-sama 10.000 headline-nya besok adalah tidak ada kesenjangan sosial di medan ini benar tidak benar memang ada kesenjangan sosial jenis rasionya 0 tapi coba kita periksa perlahan-lahan masuk dalam detail kenapa saya mengeluarkan 10.000 ya karena saya cukup makan tadi saya nyuri dari dari unisa sebelah itu jeruk berapa saya nyuri tadi Irman saya nyuri 10 jeruk kalau saya beli jeruk itu harganya 10.000 di medan jakarta sudah pasti 30.000 ditanya sama statistik kenapa Pak Roky bukan Pak Roky Bang Roky kalau disini kenapa Bang Roky cuma keluarin 10.000 karena saya hanya perlu makan jeruk di dalam jeruk ada protein di dalam jeruk ada vitamin di dalam jeruk ada karbohidrat di dalam jeruk ada cairan cukup buat saya satu hari makan jeruk ditanya pada si oligarki yang baru parkir private jetnya kenapa Bapak cuma keluarin 10.000 sama seperti Bang Roky karena saya disuruh dokter untuk makan vitamin aja karena saya banyak penyakit sama ditanya pada mahasiswa tadi hai mahasiswa potensi utama kenapa kenapa kamu cuma mengeluarkan 10.000 iya karena saya keluarin 5.000 pagi-pagi untuk makan banyak dan masih ada 5.000 untuk saya beli promah untuk nahan lapar jadi yang dicatat adalah expenditure pengeluaran kita tidak dicatat pendapatan kita Indonesia tidak punya statistik tentang pendapatan orang disembunyikan itu masalahnya jadi statistik bisa menipu saudara-saudara itu pentingnya kita pakai akal sihat untuk tidak percaya pada statistik negara dasarnya itu jadi sekali lagi kalau kita berupaya untuk agen perubahan sosial jadi dulu agen buat dirimu sendiri untuk mengubah cara mau berpikir dan itu mengandalkan pengetahuan dasar tentang ekonomi tentang ilmu sosial tentang hukum jadi seharusnya perbanyak kuliah umum supaya ada perspektif supaya ada sudut pandang nah menghasilkan sudut pandang memerlukan dialektika dialektika artinya pikiranmu dibenturkan dengan pikiran lawanmu pikiranmu sebagai mahasiswa dibenturkan dengan pikiran dosenmu itu pentingnya bertengkar dalam pikiran jadi seharusnya universitas diasur dengan cara itu demikian juga kekuasaan harus ambil model yang sama universitas bertengkar dalam kebijakan apa artinya harus ada oposisi supaya pekerjaan pemerintah itu di watch dengan cara yang berbeda ada distinktif karakter pembeda itulah yang menentukan demokrasi sekarang semua partai dimasukin ke kekuasaan lalu siapa yang akan mengevaluasi kekuasaan padahal kekuasaan selalu potensial untuk korab untuk fraud kan itu dasarnya kan power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely jadi sebetulnya mahasiswa bisa mengambil peran itu sebagai devil's advocate kalau orang hukum bilang jadilah devil's advocate advocatus diaboli artinya jadi pengacara yang disewa setan kenapa karena seolah-olah mereka yang di kabinet adalah malaikat padahal bisa terbalik jadi kalau kita mau jadi agent of change kita mesti ubah perspektif kita harus mampu untuk memikirkan hal yang tidak dipikirkan oleh kekuasaan justice fungsi dari keadilan apa itu keadilan keseimbangan antara keputusan hakim dan pikiran rakyat itu keadilan kalau cuma keputusan hakim hakim bisa pakai prinsip ini sudah sesuai dengan norma-norma hukum positif tapi keadilan itu bicara lain saya tahu ada ketidakadilan di negeri ini bukan berdasarkan catatan mahkamah konstitusi tapi kalau saya bicara dengan mak-mak saya tahu mereka menyimpan kecemasan tentang masa depan anaknya setiap kali emak-mak itu nemuin dompetnya tinggal ada 20 ribu padahal anaknya dua untuk pergi ke paut dia akan memilih menjajani anaknya atau membeli kopi buat suaminya yang sedang nganggur karena dipecat oleh korporasi pusing kepala mak-mak disitu saya lihat ada penderitaan yang tidak dicatat oleh statistik mak-mak sekarang bolak-balik ke ATM buat lihat ada yang masuk enggak enggak ada yang masuk gaji suaminya karena suaminya di PHK sementara dia mesti bolak-balik sampai kartunya itu lecet karena ngambil 50 ribu tiap hari berupaya untuk membayangkan akan ada perubahan dalam kepimpinan yang akan datang dan itu yang kita investasikan pada pemerintahan yang baru tapi kita mulai curiga bahwa bagian-bagian strategis dari negeri ini akan kembali dikuasai oleh oligarki itu yang dicemaskan oleh mahasiswa kampus kita tidak berpikir maksimal bahwa kita tidak bertanding dalam bonus demografi bukan antar kita tapi kita dengan Malaysia kita dengan Singapura kita dengan Vietnam kan itu yang memungkinkan kita mengatakan bahwa kami punya harapan dengan kabinet ini jadi teman-teman saya balik lagi pada tema ini student today leader tomorrow kan itu seringkali apa artinya jadi student today doing best practice dari senior saudara apa best practice yang bisa saya sudah pahami Pak Bambang ternyata saya sudah duga tadi sejak kalimat pertama dia runtun untuk menghasilkan pikiran menghasilkan argumen ternyata dia aktif dulu di PBHI Perimpunan Bantuan Hukum Indonesia ikut menerikan jadi akhirnya kita ketemu yang tidak mungkin diatur lewat protokoler bertemu akhirnya otak bertemu otak di Jakarta dengkul bertemu dengkul itu yang terjadi di kita saya ingin bertemu dengan saudara-saudara supaya kita bisa saling share perspektif kita ingin hidupkan perencanaan sosial yang basisnya adalah ketidakjelasan kebijakan di masa depan nah sekarang kita belum bisa lihat apa orientasi pembangunan kita anda bayangkan Pak Prabowo pasti agenda pertamanya adalah pergi ke luar negeri untuk mempromosikan Indonesia mencari investor mendalilkan tentang apa yang sedang dilakukan biasa itu tradisi presiden pasti akan pergi ke luar negeri jadwal presiden 30 hari ke luar negeri muter untuk minta tolong supaya ada sumbangan pinjaman 800 triliun kita butuh APBN tahun depan kalau kita bikin kalkulasi kebutuhannya buat apa ya buat nambal APBN yang bolong 800 triliun dibikin bolong oleh siapa ya oleh Mulyono yang mesti cari siapa ya Mulyani akibatnya Mulyani Sri Mulyani Mulyani jadi SPG nya Mulyono sales promotion girl nya kan itu yang terjadi kenyataannya begitu sederah sederah tapi kita tunggu dapat gak kira-kira tapi itu masalah kemampuan Pak Prabowo untuk mendalilkan bahwa kan kalau Anda di dunia pinjam-minjam dunia sekarang Anda minjam itu mesti ada personal guarantee udah kayak perusahaan swasta karena Bank Dunia lender internasional akan tanya siapa yang menggaranti bahwa ini akan balik ya orang cari Menteri Keuangan mu siapa kan dasarnya kan satu-satunya yang bisa kita andalkan tinggal Mulyani karena Mulyono udah pulang kampung yang memang gak bisa diandalkan jadi itu soalnya tapi Anda bayangkan Pak Prabowo sebulan ini akan pergi keluar negeri siapa yang akan memegang kendali pemerintahan di dalam negeri selama 30 hari siapa oh kalian asal ngomong furak-furak faham dan memang itu yang akan terjadi dan kita akan lihat apa hasilnya nanti mengendalikan kabinet dan kabinet mulai terlihat berupaya untuk menyelamatkan kantor masing-masing ketua PAN kemarin salah satu ketua PAN siapa namanya Menteri Desa Yandri menulis surat pada Kepala Desa pakai kop surat Kementerian Pembangunan Desa bayangkan untuk memobilisasi rakyat desa supaya pilih istrinya yang adalah calon bupati disitu akhirnya jadi balion segede-gede gini wajah disitu wajah istrinya wajah orang ibunya almarhum ada disitu wajah menterinya disitu ditulis disini Menteri Pembangunan Desa bagus gak? karena pertama kali hari pertama dia udah bekerja Menteri Pembangunan Desa mengeluarkan surat memerintahkan para Kepala Desa untuk menghadiri kampanye istrinya apa gak gila negeri ini jadi etika publik itu udah hilang dari awal kita bisa memahami itu apa motifnya karena Mumpungisme mumpung ada kop surat mumpung ada stempel menteri yang memang relevan tapi kalau ditanya relevan gak? relevan dong saya Menteri Desa memerintahkan Kepala Desa buat apa? buat memenangkan istri saya itu yang kita sebut KKN itu yang sebut nepotisme yang saya Bambang berupaya dari tahun 98 menghentikan KKN itu tapi dia lolos terus karena tidak ada filter harusnya di dalam pemerintahan yang beretika kalau di Jepang ketahuan semacam ini udah Bushido dia bunuh diri kalau di Korea sama mengundurkan diri jadi anda bayangkan etik itu public etik itu defisit jadi sekali lagi teman-teman mahasiswa disini saya percaya bahwa potensi utama harus mampu untuk mengambil alih isu-isu yang tidak bisa diucapkan oleh para birokrat di Medan saya ada disini untuk membantu teman-teman jadikan Medan ini sebagai pintu pertama dari aktivis mahasiswa yang mampu melakukan perubahan sosial itu dasarnya jadi teman-teman percayalah bahwa percakapan ini percakapan akademis saya ingin melihat Medan jadi blok pengetahuan bukan blok Medan Medan harus jadi blok pikiran kesempatan inilah yang disediakan oleh sejarah saya dipanggil oleh sejarah untuk muter-muter Indonesia dengan konsekuensi jadi pengangguran karena muter-muter terus tapi saya tahu bahwa saya menginvestasikan sesuatu supaya dia bisa diternakkan di dalam semua semangat akademis saya hanya mengedarkan perspektif mengedarkan metodologi mengkritisisme jadi percaya saja atau yakinkan kita bahwa negeri ini pernah dituntun oleh mereka yang berpikir founding parents kita ada mereka yang berpikir bahkan sebelum Indonesia merdeka di 28 Oktober yang akan kita rakyat nanti para pemuda sudah mengucapkan satu bangsa satu tanah air satu bahasa mereka tidak mengucapkan satu amplop jadi pemuda kita mengerti bahwa untuk menghasilkan peradaban di kemudian hari harus ada persatuan harus ada bahasa yang bisa dimengerti dan harus ada jaminan bahwa kedotan tanah air ini adalah prinsip utama kita ingin ada persatuan karena kita berbeda tetapi dari zaman Pak Jokowi dinyatakan bahwa demi persatuan tidak boleh ada perbedaan kan ngacok sila ketiga itu ada disitu persatuan Indonesia karena ada kondisi antropologi yang kita sebut perbedaan pluralisme karena ada perbedaan diperlukan persatuan jangan dibalik demi persatuan tidak boleh ada perbedaan implikasinya tidak akan ada dialektika pikiran tidak akan tumbuh kritisisme nah kita ingin batalkan itu saya terpercaya bahwa apa yang dipikirkan oleh mahasiswa itu yang paling jujur apa yang pernah diucapkan sebagai janji ketika Anda masuk universitas yaitu hanya ingin menempuh pendidikan pengetahuan dengan dasar kebenaran dan keadilan itu dipegang juga untuk aktivitas politik jadi teman-teman di potensi utama pastikan bahwa siang ini kita hidupkan kembali akal pikiran sebagai potensi untuk menghasilkan keutamaan negeri ini terima kasih